Oke guys kita bahas latihan kalian hatihan vektor part 1 ya lukislah dengan menggunakan sekalian tepat suatu gaya yang besarnya 15 Newton dengan arah timur jadi nomor 1a itu jawabannya seperti ini ya ke arah timur guys jadi kalian tinggal gambar ke arah timur timur itu ke kanan kemudian panjangnya 15 Newton kalian boleh gambar 5 cm atau kalian boleh dibagi gambar 3 cm nah yang penting skalanya tepat ya dibagi 3 kek dibagi 5 kek dibagi 15 kayak boleh ya kemudian yang 1b yang 1b juga sama suatu kecepatan 80 km per jam ke arah selatan selatan berarti kebawah nah kalian gambarnya boleh 4 cm atau 2 cm atau 1 cm boleh terserah kalian kemudian yang C gaya tarik gravitasi nah gravitasi seperti kita tahu menuju pusat bumi tapi kita nggak mungkin gambar ke pusat bumi karena itu 3 dimensi jadi kita gambarnya kebawah aja ya gravitasi kebawah sejauh 12 meter per second kuadrat digambar 3 cm boleh 6 cm boleh 4 cm boleh 2 cm boleh 1 cm boleh terserah kalian yaitu nomor 1 guys nomor 2 nomor 2 yang A gunakan sekalian tepat untuk melukis perjalanan mobil tersebut mobilnya itu bergerak ke arah timur 40 kg kita gambar 4 cm aja ya 1 2 3 4 4 cm ke timur kemudian ke utara 30 ke utaranya 3 cm aja guys 123 jadi saya pakai skala 1 banding yang 10 ya kemudian ini yang A yang B tentukan panjang dan arah resultan vektor yang B nya kita bikin dulu resultan vektornya berarti ini ya pakai metode poligon eh sebentar kalau kalian belum belajar metode poligon ya oke resultan itu artinya adalah perpindahan si mobilnya jadi mobil itu berpindah dari titik asal ke titik akhirnya di sini ya Nah itu namanya resultan guys nah yang ditanya adalah panjang resultannya panjang resultan kita anggap aja vektor R ya jadi panjang vektor R seperti yang kemarin saya ajarin kalau panjang itu harus pakai tanda kurung lurus ya sama dengan berapa cm di sini ada 4 cm di sini ada 3 cm berarti di sini triple pitagoras 5 cm ya tapi kita nggak boleh tulis 5 cm karena sebenarnya itu kilometer puluhan km berarti ini kita kali lagi skalanya kali 10 berarti kita dapatnya 50 km kayak gitu guys kemudian arah untuk arahnya untuk sementara untuk sementara kita bilang dulu aja ke timur laut ya karena kita belum belajar tentang arah dari suatu faktor jadi kita sementara kita bilangnya ke timur laut aja oke lanjut nomor tiga guys nomor tiga ini saya hapus dulu kalau jangan dihapus deh buat kunci jawabannya nomor tiga itu katanya berdasarkan gambar-gambar tersebut tulislah komponen vektor berikut bentar saya pindah-pindahin dulu oke nomor tiga gambarlah komponen yang berikut pertama adalah eh sorry tulislah komponen vektor berikut oke yang tiga ya nomor tiga dia minta komponen vektor dari A kecil A kecil yang mana coba kita highlight dulu yang ini ya nah dia cuman ke kanan sejauh lima langkah guys berarti komponen vektornya cuman ke kanan aja ke kanan itu 5 positif berarti ke kanan terus ke atas bawahnya nggak ada berarti dia 0 5 0 untuk yang B dia minta vektor B kecil vektor B kecil yang mana coba kita lihat dulu B kecil tuh yang ini dia cuman ke atas 4 ke atas 4 berarti komponen yang bawah doang nih 4 positif ya karena dia ke atas karena dia nggak ke kiri nggak ke kanan berarti kita anggap 0 terus yang C yang C itu Oce ya C C kecil C kecil C kecilnya itu yang ini guys nah ini komponen vektornya apa kita harus teliti dulu dia ke kanan berapa langkah 1 2 3 ke kanan 3 ke atas 1 2 3 4 ke atas 4 ya berarti komponen vektornya 3 sama 4 kemudian yang D itu peki mana peki peki yang ini dia cuman ke kanan doang sejauh 1 2 3 4 5 6 6 berarti peki sama dengan 6 0 terus yang eh yang eh yang eh U ya U itu langsung aja ya U itu cuman ke kanan tiga langkah berarti 30 yang F itu ada R nah yang R itu ke kiri bawah ke kirinya sejauh 1 2 3 4 5 6 kekiri sejauh 6 kebawah 1 2 3 4 5 6 7 8 ke bawahnya 8 kekiri berarti min 6 kebawah berarti min 8 oke ini nomor 3 guys oops sorry harusnya ini 3A semua ya 3A I I I I I I V V sama V I sorry nah sekarang yang 3B besar masing-masing vektor oke berarti mulai lagi dari awal ya besar vektor A panjang vektor A kalau kita lihat dari gambar langsung 5 panjang vektor B dari gambar ya 4 panjang vektor C dari gambar nah ini harus pakai Pitagoras dulu guys kalau kalian ngomong pakai Pitagoras kalian bisa pakai rumus yang M kuadrat tambah N kuadrat karena kita udah punya vektor komponennya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat jadi hasilnya adalah AK 25 berarti panjang C nya adalah 5 kemudian panjang D panjang D lurus doang eh nggak ada D sorry peki ya panjang peki cuma lurus doang gampang berarti 6 panjangnya U panjangnya U juga lurus doang gampang gampang 3 nah panjangnya R harus pakai Pitagoras lagi atau pakai rumus rumusnya berarti min 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat gitu guys jadi hasilnya kalau kalian hitung 10 nah seperti itu nomor 3 oke yang nomor 4A 4A itu katanya U itu adalah AB ya nah dia pengen kamu sebutin garis mana yang mewakili vektor negatif U jadi yang pertama ini dulu mewakili vektor negatif untuk U berarti kamu harus cari garis mana yang mewakili negatif U negatif U itu berarti arahnya kebawah karena U nya arahnya keatas karena U nya arahnya keatas berarti negatif U itu arahnya kebawah nah kamu harus cari garis mana yang arahnya kebawah yaudah berarti peki dan cd ya peki dan cd itu dua-duanya arahnya kebawah negatif U panjangnya juga sama sama yang U jadi boleh disebut negatif nah ini kita tulis yang negatif U ya negatif U nah kalau kalian pengen satu lagi kamu juga bisa sebut BA karena U nya keatas AB berarti negatif U nya kebawah BA nah terus dia pengen lagi katanya vektor negatif untuk negatif U udah negatif U dikasih negatif lagi jadinya balik lagi ke U kan nah yang ditanya selanjutnya adalah U kalau U ya berarti AB atau bisa juga ki P atau bisa juga DC oke gitu guys terus yang nomor 4B 4B yang pertama dia minta lukislah vektor negatif dari U vektor negatif dari U ya berarti kamu gambarnya kebawah itu 3 langkah 4 3 langkah sama 6 langkah ya terus yang kedua adalah vektor negatif dari V itu kebawah negatifnya berarti keatas keatas jangan lupa kasih nama guys ini negatif U yang ini negatif V terus yang ketiga negatif dari W V itu kebawah berarti keatas juga negatif W oke gampang ya terus yang 4C penyataan berikut benar atau salah ketiga katanya vektor U itu sama dengan vektor V vektor yang sama itu adalah vektor yang besarnya sama dan arahnya sama nah kali ini U sama V arahnya beda U keatas V kebawah berarti ini salah ya pernyataannya salah terus yang kedua yang kedua katanya panjang U sama dengan panjang V nah ini betul ya benar udah kelihatan dari sana panjangnya sama persis karena langkah kekiri sama langkah keatasnya sama persis kemudian yang ketiga yang ketiga itu katanya U itu sama dengan negatif W kalau W dikasih negatif berarti dia arahnya bakal balik arah keatas kan nah ini negatif W terus dia bilang U itu sama dengan negatif W ya udah betul panjangnya sama arahnya juga sama-sama keatas berarti ini betul terus yang 4D guys yang 4D dia minta jelaskan hubungan antara U dan V oke kita hapus dulu U dan V U keatas V kebawah panjangnya sama berarti berlawanan U dan V berlawanan oke terus yang kedua yang kedua dia mintanya V dan W V dan W sama-sama kebawah panjangnya sama berarti V dan W adalah dua vektor yang sama terus yang ketiga yang ketiga katanya U dan negatif V negatif V itu keatas ya kita gambar dulu negatif V keatas U nya juga keatas panjangnya sama persis berarti sama terus yang keempat yang keempat U dan negatif U ya udah jelas itu berlawanan ada negatifnya berlawanan oke ini nomor 4 guys lanjut nomor 5 ada sebuah pesawat katanya terbang dari kota A ke arah utara kita gambar dulu ya ke arah utara dari kota A ke kota B sejauh 80 km terus katanya ke timur 60 km 60 km ke kota C kemudian dia balik lagi ke barat daya barat daya berarti kesini ya kesini sejauh 100 km oke di soal ini ada sedikit kesalahpahaman di bagian ini ya barat daya barat daya itu harusnya beloknya 45 derajat tapi kita tahu ini itu bukan 45 derajat ini itu harusnya 53 derajat guys jadi barat dayanya kita anggap bukan barat daya ya tapi dia bakal balik lagi kesini guys terus kita tahu kalau 60 80 100 itu pasti siku-siku makanya tadi saya bisa dapat 53 ya pakai trigonometrik oke nah kalau udah oh trigonometrik kalian belum belajar ya nanti belajar di mat wajib oke jadi sementara anggapan dulu aja kayak gini ya nah dia minta nyatakan ketiga vektor itu dalam bentuk komponen oke kita kasih nama dulu vektor AB terus kita punya vektor BC oke terus kita punya vektor apa satu lagi CA ya CA ini saya yakin dia balik lagi ke A karena triple pitagoras kayak jadi mau ngomong seperti itu oke yang AB dulu yang AB berarti dia ke atas doang ke atas doang berarti 0 80 yang BC dia ke kanan doang berarti 60 0 nah yang CA ini agak masalah ya yang CA itu ke kiri bawah nah ke kirinya seberapa jauh 60 berarti kamu tulis 60 tapi ke kiri minus terus dia abis itu ke bawah guys biar yang P tujuan A ya ke bawah berarti minus 80 udah gitu aja terus yang B lukislah ketiga vektor yang mewakili perjalanan udah ini berarti jawaban yang B ya ini 5 B terus di kota Manaka akhir dari perjalanan yaitu kota A selesai deh nah ini PR kalian yang pertama masih gampang banget selanjutnya akan lebih sulit lagi thank you dadah terima kasih